Pak Wali Kota sama Pak Gubernur didetangi oleh investor 11,5 bilion USD Kalau rupiah kan 170 triliun Bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di suara anda Jadi soal konflik Pulau Rempang Semakin hari semakin memanas Mengingat bahwa penggusuran akan menimbulkan luka jangka waktu lama bagi warga Rempang Demi investasi yang disampaikan oleh pemerintah yaitu pabrik kaca terbesar kedua setelah China Dan akhirnya salah satu capres dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan Akhirnya buka suara soal konflik yang terjadi yaitu pemerintah dengan warga Melayu Rempang Baik untuk lebih jelas langsung aja kita saksikan Anies Baswedan menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang Begitu kita bicara tentang investasi Maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor Tapi meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat Nah kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan Justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat Maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan Yang menyangkut penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama Kamu akuarium datang ke sana Kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam Nah kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog Bicarakan baik-baik Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet Tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima Baru kemudian eksekusi Dengan cara seperti itu Maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya Dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu Dijalankan dengan benar, kami yakin itu Maka ketenangan, keteduhan akan hadir Jadi maksudnya lebih baik dialog yang panjang Untuk menyelesaikan sebuah persoalan seperti yang terjadi di Pulau Rempang Antara masyarakat Melayu Rempang dengan pemerintah Yaitu demi memperlancarkan investasi pemerintah Nah pemerintah dalam hal ini mengkopolukan Mahfud MD Membeberkan kesepakatan warga soal lahan di Rempang Jadi menurut Mahfud MD Bahwa warga sudah ada kesepakatan Yaitu melainkan mengosongkan lahan Yaitu akan diberikan kompensasi Yaitu berupa rumah tipe 45 Dan luas lahan sebesar 500 meter Coba kita lihat statement dari Mahfud MD seperti apa Sudara penghuni disana itu sudah ada kesepakatan tanggal 6 Tanggal 6 itu apa Satu, diadakan relokasi Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi Dan dibangunkan rumah dengan ukuran 45 Sebesar 120 juta setiap kepala keluarga Besar loh itu, jalan terluar Lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi Setiap kepala 1.034.000 Diberi uang sewa rumah Sambil menunggu dapat rumah yang itu Masing-masing 1 juta Nah semuanya itu sudah disepakati Rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 Itu yang hadir disitu rakyatnya sekitar 80% Sudah setuju semua Nah itu yang kemudian belum terinformasikan Sehingga orang-orang yang ada provokatornya juga Buktinya 8 orang ditangkap Nah itu kan tidak pernah Anda beritakan Bahwa mereka akan direlokasi ke daerah terdekat di dekat pantai Dapat 500 meter jumlahnya 1.200 kakak Itu Itu di atas tanah 2.000 hektare Jadi yang masuk dalam MOU itu 17.500 hektare yang akan dipakai sekarang itu Untuk investasi itu Untuk pengembangan usaha itu Sebesar 2.000 hektare Dan 1.200 kakak dari situ Diberi tadi Yang dirugi relokasi dan sebagainya Bahwa ada yang keberataan mungkin Apa yang tidak setuju atau apa Ada yang memprovokasi atau apa Oleh sebab itu saya berharap Kepada aparat penegak hukum Di daerah aparat keamanan Supaya berhati-hati menangani ini Dan supaya diberitahu rakyat yang belum tahu Bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemda, pengembang, DPRD Terus masyarakat disitu Sudah ada tanggal 6 6 September Lalu demonya meledak tanggal 7 Sehingga ada 8 orang 8 atau 7 itu yang Sekarang diamankan karena dia Diduga Memprovokasi dan diduga Tidak punya kepentingan dengan tempat Nah menurut Mahfud MD Tanggal 6 Masyarakat rempang sudah ada Kesepakatan dengan pemerintah Akan diberi kompensasi rumah di P45 Dan tanah seluas 500 meter Dan ini terjadi konflik dan rusuh Jadi menurut Mahfud MD Ada provokator Tapi kalau kita lihat jelas di lapangan Bahwa mereka tidak mau direlokasi Jadi Mahfud MD menyampaikan Hampir 80% masyarakat Mau menerima kesepakatan tersebut Pegi tahlil makan durian Siapa sangka Pak Bahlil keren Hari ini kita melakukan peninjauan lokasi investasi Di Pulau Rempang dengan Pak Gubernur Kepri Dan Pak Wali Kota sekaligus Kepala BP Batang Lokasi ini adalah untuk membangun industri kaca dan solar panel Terbesar kedua di dunia Jadi di China nomor pertama dan di sini nomor dua Dan paten sekali Pak Guk itu jalan kakin Sampai ke atas Ini bersebut dengan kerja, 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 kerja Kita hari ini merasa bahagia ya Pak Menteri datang Selama ini kita sama Pak Wali Terus berpikir ini Menghadapi masyarakat Solusi apa yang bisa menjamin relokasi ini dengan biaya yang harus tersedia Dan Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah mencarikan solusi terbaik Bahwa Pak Wali pun bisa tersenyum siang hari ini Udah-udah ini terrealisasi Saya cuma satu kali Pak saja Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah memberi solusi kepada saya sebagai Kepala BP Batang Tak ada kata paling istimewa itu buat Pak Menteri Makasih dari warga kota Batang buat Pak Menteri Eh itu Pak Menteri Pak Wali kota sama Pak Gubernur didetangi oleh investor 11,5 bilion USD Kalau rupiah kan 170 triliun lebih Baik silakan Anda memberi tanggapan dan penilaian Anda terhadap kasus yang terjadi di Rempang dan Galang Semoga ada solusi terbaik buat masyarakat Rempang Baik sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh